Intro Ya Pak Mirsa, menjadi koordinator wilayah asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia tentunya adalah hal yang penuh tantangan. Benar ya Pak ya, tapi ini adalah langkah strategis Bapak untuk bisa mencapai tujuan-tujuan yang mungkin sebelumnya belum bisa tercapai oleh kabupaten-kabupaten lain. Kalau kita berbicara terkait langkah, langkah awal apa yang akan Bapak ambil? Atau mungkin ada sektor yang memang sudah Bapak persiapkan, oh sepertinya sektor ini yang paling bisa untuk menjadi langkah awal. Kami mempunyai langkah banyak sekali programnya. Kalau saya katakan ini mungkin segmen ini nggak cukup, 1-2 jam baru selesai. Saya ambil contoh bahwa dengan setiap kabupaten itu mempunyai potensi bermacam-macam. Kita lihat di susut mana kita memandangnya dulu. Bahwa Jawa Timur ini mempunyai SDM, sumber daya manusia yang luar biasa. Nomor dua, se-Indonesia telah Jawa Barat, jumlah penduduknya. Ini adalah potensi. Di kondisi COVID seperti ini, kita harus tentang kearifan lokal menjadi penting buat kita. Kita wajib mencintai kearifan lokal. Dan setiap desa, setiap kabupaten itu mempunyai potensi-potensi bermacam-macam. Contoh pertanian, di Jember surplus beras, 200 ribu ton surplus berasnya. Sedangkan di kabupaten lain ada beberapa kabupaten yang memang tidak punya sawahnya kecil produksinya. Padahal penduduknya juga padat, butuh daerah-daerah industri ya. Seperti beberapa daerah, seperti daerah di Gresik, di daerah Mejokerto, itu daerah-daerah industri. Dan memang kecil sedikit lahan sawahnya. Dan kami di Jember ini, lahan industri-nya kecil, persawahnya besar. Luas sekali. Dan ini bisa dikolaborasikan, Mbak. Mbak Vera, kita kolaborasikan apa? Ya kita saling jual. Beras kita dibeli oleh Mejokerto, dan Mejokerto ada produksinya, kita beli di kita. Ini yang harus kita lakukan. Satu ini tentang pertanian. Banyak sekali produk-produk pertanian di kabupaten lain harus kita beli sendiri. Kita saling tukar-menukar. Kita ada semen di Jember. Bagaimana kita bisa menjual semen di tetangga kita masing-masing. Kita nggak usah mikirin di luar negeri dulu ya. Kita mikirin di daerah kita. Ini bagian dari cinta terhadap daerah kita. Kalau kita sudah mencintai milik produk kita sendiri, untuk keluarnya lebih gampang. Potensi kekuatan masyarakat jumlah SDM yang sumber daya manusia yang besar ini, itu adalah market. Adalah pasar. Kita nggak usah pusing-pusing cari pasar jauh-jauh. Kalau kita memang hebat di pasar kita sendiri di 29 kabupaten, di 29 kabupaten kota di Jawa Timur ini, barulah kita bisa aksi keluar. Dan kalau kita mencintai dan ini terjadi transaksi yang bagus, dan terus terus terjadi transaksi, maka yang terjadi adalah efisiensi. Biaya transportasinya, deliverinya murah, dan akan terjadi efisiensi. Kalau terjadi efisiensi, maka ongkos produksinya murah. Begitu ongkos produksinya murah, kita akan bisa menaikkan mutu yang lebih bagus. Begitu mutunya lebih bagus lagi, justru kita lebih kompetitif dengan di daerah lain. Otomatis akan laku sendiri itu barang kita. Ibarat sumber. Sumber itu, Indonesia ini luas nih. Kami punya ada 400 lebih kabupaten di Indonesia ini. Kalau kita ibarat sumber, di ibarat air yang tenang, Jawa Timur ini menjadi titik kekuatan sumber air, sumber titik putaran perekonomian yang kuat. Maka air yang seluas Indonesia ini akan tertarik dengan titik sumber yang satu itu. Itu filosofinya. Siapa itu? Jawa Timur. Jawa Timur. Jadi, bagaimana kita bertransaksi antar kabupaten satu dengan yang lain. Dan ini akan kita wujudkan, dan kita meetingkan bersama-sama, nanti kita tunjukkan potensi-potensi apa dengan harga-harga yang kita tampilkan antara kabupaten. Dan di situ akan terjadi, saya sangat yakin akan terjadi transaksi yang bisa menghidupkan antara kabupaten satu dengan yang lain. Yang kedua, Mbak. One way ticket. Bagaimana one way ticket ini terusan untuk hari wisata. Beli tiket satu bisa keliling Jawa Timur. Di Jember punya banyak turisme obyek, ada obyek wisata, obyek wisata di Jember ini, di kabupaten lain juga punya. Bagaimana beli satu tiket bisa keliling kemana-mana. Berlaku satu tahun. Gitu ya, berlaku satu tahun. Dan itu akan menjadi efisien. Katakan satu tiket harga 1 juta atau 500 ribu. Tapi bisa keliling sejawa timur semua lokasi-lokasi wisata. Ini kan keren. Keren sekali. Dan apalagi sekarang di musim saatnya sekarang digitalisasi ya. Digitalisasi ini mau tidak mau harus mau. Setiap kabupaten manapun harus sebut data integrasi. Integrated system. Itu harus kita lakukan di seluruh kabupaten, di khususnya Jawa Timur. Ada pertanian, ada pariwisata yang sudah disinggung, Pak. Jelas, nyata. Sesuatu yang bisa dilihat dan sesuatu yang bisa dirabat. Tapi bagaimana tadi yang Bapak sampaikan tentang kearifan lokal di Jawa Timur. Sesuatu yang hanya berkaitan dengan rasa, cipta, dan karya gitu, Pak. Itu seperti apa nanti Bapak mengkolaborasikannya? Itu tadi. Satu contoh ya. Di satu kota seperti di daerah Kabupaten Mojokerto katakan. Mereka tidak punya produksi kopi, Pak. Tidak punya tanah, lahan kopi tidak punya mereka. Ada sedikit sekali. Kita punya produksi kopi yang sangat besar. Nah kita kolaborasi. Kita bekerja sama bagaimana kopi kita ini dipakai oleh Mojokerto. Mojokerto. Jadi Mojokerto bisa memakai kopi-kopi kita. Kemarin kami ke sana itu, ke Mojokerto. Ada festival kopi di Mojokerto. Alangkah berani mereka mendeklarasikan festival kopi di Mojokerto. Sementara Mojokerto tidak menghasil kopi. Sementara di Jember ini, kopinya 12 ribu ton per tahun. 12 ribu ton per tahun. Ini tidak ada festival kopi di Jember. Kita hanya sebagai lahan sawah saja. Nah ini kalau kita kolaborasikan tentu sangat istimewa. Nah ini di segmen 2 pertanyaan terakhir, Pak. Terkait tadi menyinggung pariwisata. Pariwisata erat kadang kaitannya dengan budaya gitu. Kita di setiap daerah memiliki budaya yang beda-beda, Pak. Tentunya akan menjadi tantangan tersendiri. Dan tidak kemungkinan untuk adanya asimilasi atau akulturasi akan susah ya, Pak. Karena setiap daerah akan memiliki stereotipnya sendiri terhadap budaya. Itu seperti apa, Pak? Kalau misalkan kita berbicara tentang budaya gitu. Pernahkah kita memikirkan satu lidi itu? Kalau dikerjakan sendiri, tidak akan bisa membersihkan apa-apa. Sama-sama budayanya, kalau dikumpulkan menjadi satu, akan menjadi satu kekuatan. Ini filosofinya. Filosofi untuk membuat inovasi kita bersemangat untuk bermacam-macam budaya. Tidak perlu kita mengelompok-ngelompokkan sendiri-sendiri. Kita harus bersama-sama, bersama-sama mengegulkan budaya kita ini. Siapa nanti yang akan bakal hadir untuk menikmati budaya itu? Orang-orang kita sendiri. Dan kalau sudah orang-orang kita sudah mencintai budaya kita. Untuk menarik wisatawan dari luar Jawa Timur. Itu akan semakin mudah. Ibarat ini tadi. Bisa membersihkan dan bisa untuk meningkatkan budaya kita lebih bagus lagi ke depan. Lebih bagus lagi ke depan ya Pak ya. Tentunya diharapkan dengan Bapak sebagai Ketua Aplikasi ini mempermudah jalan untuk bagaimana bersinergi dengan kabupaten-kabupaten lain. Pak, perbincangan kita ini masih sangat menarik. Tapi kita harus jidah dulu Pak. Nantinya kita akan bahas langkah apa sih Pak. Terus karena masih di situasi pandemi dan ini tantangan juga harus kita perhatikan gitu ya Pak ya. Pemerintah jangan kemana-mana ya. Saat lagi akan melanjutkan perbincangan dengan Bapak Hendy Siswanto selaku Koordinator Wilayah Apkasi Jawa Timur. Terima kasih sudah menonton!